Intro Tiara Nazwa, 10 tahun, seorang putri yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar warga desa Tanah Merah, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, hanyut terbawa arus sungai yang ada di desa tersebut. Setelah kurang lebih 3 jam pencarian jasad korban berlangsung, namun warga belum dapat menemukan korban tersebut. Hal ini dipicu kedalaman sungai yang begitu dalam dan juga alat pencarian yang tidak maksimal. Sementara itu, ibu korban menjerit histeris mengetahui anaknya terbawa arus sungai. Menurut keterangan saksi mata Basri, yang saat itu sedang mencari rumput, tiba-tiba saja mendengar teriakan minta tolong dari dalam sungai. Saat itu Basri masih melihat korban sudah terbawa arus sungai, lalu segera berusaha menyelamatkan korban. Sesampainya di sungai, Basri tak sempat meraih tangan korban dan terus berusaha mencari korban di dalam sungai, namun arus yang begitu deras menenggalamkan korban hingga tidak terlihat lagi. Hingga saat ini pencarian korban masih terus berlangsung. Kita minta tolong anak susu ini tadi, jadi minta tolong, tulung um, tulung um, gitu. Dia lompat lah, lompat, tulungnya dicari-cari gini, lantaran masih nampak tangannya, tenggolam disambar-sambar gini tak dapat. Cari itu sama dia tak dapat, sampai merah matanya anak buku. Tadi posisi air masih dalam ya? Hah? Air masih dalam gitu? Masih dalam, belum tutup waduk. Sekarang kan udah tutup waduk. Ya itulah, nggak tahan dia kan, sampai lemas dia sampai, sampai lemas cari nggak dapat, itulah dia pulang, pulang antar rumput dulu, cari dedak baru dia balik lagi. Itulah nyari tadi, itu dia tanya imas ini tadi. Penasaran dia kan carinya lagi sampai ke bawah tadi, nggak dapat juga. Teribatubara, Sumatera Utara, Soleh PLK, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Teribatuk, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.